Halo Football Lovers, selamat datang di channel BimoLiSportTV. Kapten Timnas Wales sekaligus mantan pemain Real Madrid, Gareth Bale secara mengejutkan memutuskan pensiun dari dunia sepak bola di usia 33 tahun, pada Senin tanggal 9 Januari tahun 2023 melalui akun resmi Instagramnya. Beberapa fakta menarik pensiunnya Gareth Bale akan kami rangkum dalam tayangan berikut. Awal karir profesional Gareth Bale mengawali karir sepak bola profesionalnya ketika membela klub Liga Inggris, Southampton pada tanggal 17 April tahun 2006. Kala itu Bale menjalani debut pertamanya ketika Southampton sukses mengalahkan Millwall dengan skor 2-0. Bale yang saat itu masih berusia 17 tahun, berhasil mencetak gol pertamanya pada tanggal 6 Agustus tahun 2006 melalui tendangan bebas, ketika Southampton berjumpa Derby County yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Pemain asal Wales itu semakin memperlihatkan permainan terbaiknya dengan kecepatan yang dimilikinya, dan sukses mencetak beberapa gol spektakuler melalui tendangan bebas. Bale kala itu sempat meraih penghargaan Football League Young Player of the Year pada tanggal 4 Maret tahun 2007, sebelum memutuskan untuk mengakhiri kontrak bersama Southampton pada tanggal 12 Mei tahun 2007. Perubahan posisi bermain Pada tanggal 25 Mei tahun 2007, Tottenham Hotspur mendatangkan Gareth Bale dari Southampton dengan nilai awal 5 juta pounds atau setara 97 miliar rupiah. Bale yang awalnya berposisi sebagai back kiri seiring berjalannya waktu mulai diplot sebagai winger kiri oleh Harry Ratnapp yang saat itu masih menjadi pelatih Spurs. Masa keemasan Gareth Bale dimulai sejak saat itu, selama enam musim membela Spurs, Bale sukses mencatatkan 55 gol dan 19 asis dari 203 laga yang dijalani di semua kompetisi. Hal yang paling diingat ketika Gareth Bale berhasil hat-trick ketika Spurs berjumpa juara bertahan Liga Champions, Inter Milan pada babak penyisihan grup Liga Champions 2010. Spurs yang sempat tertinggal 4 gol di babak pertama, sukses membalas 3 gol melalui aksi memukau Gareth Bale di babak kedua. Dengan skor akhir 4-3, kedua tim tetap dipastikan melaju ke babak 16 besar Liga Champions 2010. Di akhir masa kontraknya bersama Spurs, Gareth Bale juga sukses meraih penghargaan menjadi PFA Player of the Year dan PFA Young Player of the Year di tahun 2013. Puncak Keemasan Penampilan apik Gareth Bale bersama Tottenham Hotspur membuat Real Madrid rela merogoh kocek sebesar 85,3 juta pounds atau setara 1,6 triliun rupiah untuk mendatangkan pemain asal Wales itu. Selain menjalani kontrak selama 6 tahun bersama Madrid, Bale juga mencatatkan rekor menjadi pemain dengan nilai transfer termahal sepanjang sejarah sepak bola. Sejak kedatangan Bale ke Bernabu, lini serang Madrid semakin ditakuti lawan mengingat trio Benzema Bale-Cristiano tak henti-hentinya mencetak banyak gol untuk Los Blancos. Selama membela Madrid, pemain yang saat ini berusia 33 tahun itu sukses mencatatkan 106 gol dan 67 asis dari 258 laga yang dijalaninya. Bersama Madrid, Bale sukses meraih 3 gelar La Liga, 1 Copa Del Rey dan 1 Copa Espana. Tak hanya itu, Kapten Timnas Wales itu juga meraih beberapa gelar di kompetisi Eropa. Di antaranya, 5 gelar Liga Champions, 3 Super Eropa dan 3 Piala Dunia antar klub. Namun ketika di era Zinedine Zidane, Bale perlahan mulai tersingkir dari skuad utama dan lebih sering duduk di bangku cadangan. Bale akhirnya dipinjamkan ke mantan klubnya di Liga Inggris, Tottenham Hotspur selama satu musim di musim 2020-2021. Bale menemukan ritme permainan terbaiknya ketika semusim membela Spurs. Pemain Wales itu sukses mencetak 16 gol dari 34 pertandingan di semua kompetisi. Setelah sempat dipinjamkan ke tim lamanya, Tottenham Hotspur pada musim 2020-2021, Gareth Bale yang kembali ke Bernabu praktis hanya menjadi penghangat di bangku cadangan Real Madrid di musim 2021-2022. Pada bursa transfer musim panas 2022, Bale akhirnya memutuskan terbang ke Amerika Serikat untuk bergabung ke klub Major League Soccer, Los Angeles FC. Dalam 14 laga yang dijalani, Bale sukses mencatatkan 3 gol dan turut memenangkan piala MLS bersama Los Angeles FC. Los Angeles FC memberikan pernyataan resmi sebagai penghormatan kepada pemain bintang mereka itu. Kami ingin berterima kasih kepada Gareth untuk semua yang dia bawa ke klub kami. Dia tiba di sini dengan tujuan memenangkan kejuaraan di LA dan seperti yang telah dia lakukan di tempat lain dalam kariernya, dia berhasil. Mantan klub Gareth Bale, Real Madrid juga memberikan pernyataan resminya pasca Kapten Timnas Wells itu memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Gareth Bale jadi bagian dari salah satu tim tersukses dalam sejarah klub kami dan juga momen-momen luar biasa dalam sedekade terakhir. Dia akan selalu ada dalam sejarah klub dan telah menjadi legenda kami. Semoga sukses kedepannya Gareth dan doa kami menyertaimu serta keluarga. Sebelum menyatakan pensiun, prestasi terakhir Gareth Bale adalah ketika memimpin Timnas Wells untuk lolos ke babak utama Piala Dunia Qatar 2022. Tidak ada yang tahu pasti alasan Gareth Bale memutuskan pensiun dini dari sepak bola. Namun jika dilihat dari pernyataan resminya, keputusan Bale untuk pensiun bahwa dia telah menggapai mimpinya di sepak bola. Bale mengindikasikan bahwa dia memilih pensiun karena ingin mengambil kesempatan untuk petualangan baru. Namun, hingga kini belum jelas langkah apa yang akan diambil Bale berikutnya.